wuhh cakep wuhh cantik cantik aduh pelanggaran itu tapi advantage cakep hmmm gak ada yang tepat berksonsang peledak berksonsang peledak cina ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi disini gue mau ini ya apa dari polling kemarin tuh ada 752 nih yang udah ngasih suaranya terima kasih banget buat kalian yang udah polling dan 60% tentunya JDT versus PGCT nih ya yang bakal direaction nih karena emang itu pilihan terbanyak jadi kita langsung lihat aja nih dan ternyata jordi amat main i'm very very excited itu dia jordi amat dan tadipun gue udah sempet tengok ya live nya dari bang rai youtuber indonesia nih bareng-bareng sama calon lontong cak lonjong hahaha calonjong emang pelawak indonesia cak lontong aduh cak lontong bawa bawa calonjong sama fikri terus ada NDTK ya itu sekarang mungkin ada di dalam stadion SSI nih jadi pengen kesana juga gitu loh mudah-mudahan ya kita berdua bisa nih datang ke SSI amin dan karena udah nonton piala Malaysia ya tadi gue sempet-sempet crosscheck nih di final musim kemarin JDT kak lah ya sama KLCT tuh dengan skor 2-0 padahal di bawak pertama mereka nyerang terus gitu tapi akhirnya kecolongan dengan 2 gol uh keepernya siapa ini bukan si Farizal loh bukan bukan captain ya iya karena udah menang 4-0 mungkin ya di istirahatin lah mau lihat Jordi amat juga nih ayo ayo oke bapak pertama kita sudah dimulai wah makin seru nih ada Jordi amat ya main oke Jordi amat pegang bola oke JDT oke JDT memulai build up dari belakang nih ya mancing pemain-pemain PGCT ini untuk keluar ah awas ah masih di blok oleh Jordi amat ya huf cakep ih eh eh nah lepas nah langsung obsep langsung di shoot waaaa waaaa gila beksan lagi-lagi berapa meter itu spektakuler goalnya ini tak menyangka gila cuma bengong keepernya hehehe hehehe gua penyukup bengong agregat menjadi 5-0 ya makin berat aja nih buat PGCT nah ini pemain timnas juga tuh fullback kiri tuh GDT hmm aman ada Jordi amat wah cakep wuh cantik cantik aduh pelanggaran itu tapi advantage cakep hmmm gak ada yang tepat langsung di press 2 orang gak bisa bergerak pemain PGCT nih masih buntu ya PGCT nih belum nemu open play yang bagus kebanyakan pemain yang di lag pertama tuh dicadangin kebanyakan pemain yang di lag pertama tuh dicadangin cukup tenang ya penampilan Jordi amat dapet lagi bolanya aduh nah loh 1-2 wow hampir ini dari kesalahan pemain tengah tadi GDT awas Jordi santai kalem bos ada Jordi amat rapat pertahanan GDT ya susah tuh mau penetrasi kayak gimana tetep kena tuh umpannya aduh okset ternyata eh untung gak dapet sut wah eh eh pelanggaran kena kepala eh ayo ayo sut gue gak mau ngasih ya babak pertama sudah selesai jadi kita tunggu aja babak kedua ya separuh masa kedua permainan GDT ini di lag kedua kurang atraktif ya dibanding lag pertama karena memang kan line up nya itu dirotasi jadi yang show off disini bug sound aja sih dengan goal tadi ya dari jarak jauh sedangkan PJ City masih sama seperti di lag pertama belum bisa keluar walaupun JDT ini udah pake pemain-pemain lapis kedua mungkin ya tapi belum bisa keluar juga ya mungkin karena udah menang 4-0 juga ya di lag pertama jadi pemain-pemain JDT juga gak terlalu kencang mainnya menjaga kondisilah oke babak kedua sudah mulai ya weh goal goal dan goal 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 wow lamb duh coordin score akhir 2-0 agregatnya 6-0 perubahan untuk dulu kelihatan di saat korbin够 sama forestyari masuk sisi sebelah kiri jadi lebih hidup serangannya nah kalau menurut kalian pertandingan GDT Delay kedua bagaimana? tulis pendapat kalian di kolom komentar jadi sekian dulu aja reactionnya thanks for watching sub indo by broth3rmax